Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Tiga pelatihan yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat pada Balai Latihan Kerja di Senaker, Perinkop UMKM Kudus yang sempat tertunda akibat COVID-19 mulai dilaksanakan kembali. Tiga pelatihan kerja di PLK Kudus yang didanai dari APBD Pemerintah Pusat mulai dilaksanakan meski di tengah pandemi. Barang yang dihasilkan dari ketiga pelatihan tersebut nantinya akan didonasikan untuk pencegahan COVID-19. Dalam petunjuk operasional, tiap satu kejuruan berisikan 16 orang dan dilaksanakan selama 10 hari, serta uang transport bagi peserta pelatihan sebesar Rp25.000 per orang setiap hari. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Kooperasi, dan UMKM Kudus, Bambang Triwaluyo mengatakan, pelaksanaan pelatihan tetap dilakukan meski di tengah pandemi COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ketika pelatihan tersebut mulai dilakukan sejak akhir Mei, untuk pelatihan pembuatan wastafel, target pembuatan sebanyak 16 buah, sedangkan pelatihan pembuatan masker sebanyak 6.000 masker, dan untuk memasak ditargetkan sebanyak 1.000 nasi boks. Jadi ada pelatihan khusus memang yang diperuntukkan untuk COVID-19 mas. Salah satunya pelatihan membuat masker. Itu pelatihan itu, hasil daripada pelatihan itu kita donasikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kedua, pelatihan membuat nasi dus. Setiap hari 100 boks. Ini adalah pelatihan yang berkaitan dengan instalasi wastafel mas. Diharapkan dengan pelatihan tersebut, peserta dapat memiliki keterampilan, serta barang hasil pelatihan yang didonasikan untuk penjagaan COVID-19 bisa bermanfaat dan membantu dalam penjagaan COVID-19. Sukron Hamdani, Simpang 5TV, melaporkan.